karena buru-buru ngambilin sama aja tapi untuk cepet panas ini untuk nyoder rakitan sampai ini khusus yang rakitan yang kecil-kecil ini baru saya pakai karena ini sifatnya matanya kecil dia tidak punya mata yang sebesar dia tapi mata kecil banyak-banyak tipenya ada yang bengkok ada ada yang lurus ada yang apa itu Assalamualaikum teman-teman semua ya eh siang ini saya mau berbagi ilmu lagi buat teman-teman pemula khususnya di hadapan teman-teman semua ini adalah jenis solder ya solder sebenarnya ada beberapa macam solder tapi solder-solder yang apa sih yang dibutuhkan oleh kita atau yang berbunya merakit kita nyari solder tidak perlu yang mahal tapi berfungsi dan cepat panas gitu ya kalau solder yang untuk solder uap segala macam itu kelasnya udah kelas tinggi jadi kita untuk pemula atau yang sedang belajar merakit nggak usah pikirin solder yang mahal dulu ya ini contoh ya ini contoh ini sini solder menemani saya udah 20 tahun yang lalu ini mereknya udah nggak ada ini solder paling murah diantara yang saya pakai batangnya dari kayu bahkan tali apa kabelnya sudah putus karena sering tertarik-tarik atau apa selomotnya istilahnya kau kena api nah ini ada bekas setrikaan yang enggak terpakai saya pakai pengganti kabel nah solder ini walaupun kayu Hai tapi dalamnya ini saya pakai dulu awal-awal saya pakai 30watt ya untuk elektronik dulu saya berpikir kalau elektronik pakai paling aman adalah 30watt nah kemudian umparan atau gulungan dalamnya ini adalah bentuknya gulungan elemen namanya itu ketika solid dicolokkan akan panas jadi waktu panas ini nggak berpegang ya Nah untuk matanya kalau kita beli ini sekitar zaman dulu 10.000 sekarang mungkin 15.000an matanya biasanya dari bawaan pabrik kurang bagus biasanya cuman dari besi atau tembaga nah buat teman-teman yang mengenal solder ini cukup dibelikan matanya saja nggak mahal ini paling cuman sekitar berapa 5.000 atau berapa buang yang lama ganti yang ada ceramik atau keramiknya ada lapisan Hai kalau yang bermerek agak mahal tapi kalau yang standar ukuran-ukuran sesuai lubang 30watt atau 40watt bisa yang penting depannya ini waktu dicolokkan cepat panas ini adalah solder kenangan dari zaman dulu kemudian zaman sekarang ini solder kedua adalah yang beda apa cuman penampilan ini di pasaran elektronik banyak di toko di online banyak ini pakai yang 40watt ini dengan ini bedanya cuman tampilan gagang beda pabrik tapi sama di depannya pun sama elemennya masih saya pakai asli depannya kurang bagus akhirnya ganti dengan apa mata solder yang ada ceramiknya ini jauh lebih cepat awet apa lebih cepat panas dan awet dipakai nah untuk yang ketiga teman-teman ini saya beli nggak mahal ini ini cuma sekitar Rp33.000 beli ya Nah ini yang saya suka ini kabel apa kabelnya bawaannya konvensional colokan yang murahan atau yang ada di toko listrik tapi dalamnya ini saya suka karena dalamnya adalah bentuknya ceramik bukan-bukan elemen yang bentuk gulungan tapi bentuk ceramik dan wajah cukup 40watt jadi sesuai dengan kebutuhan kita ya jadi kalau nyol dan 40watt itu wattnya cepat panas dan depannya ini bawaannya dari tokonya sudah berbeda jadi ini kalau saya buka dalamnya teman-teman ya nih kalau saya buka beda nah karena ini solar sering saya pakai ini ada bentuk ceramik ini terdiri kayak apa ya kayak punya resistor yang seramik itu begitu ada arus listrik dia panas nah panasnya akan diantarkan oleh tutupnya ini untuk yang depannya bisa diganti kalau ini apa udah tumpul ini bisa dicopot ganti jadi ganti knockdown ganti yang bengkok atau yang panjang ini saya pakai diantara tiga ini ini termasuk yang paling cepat panas saya suka merakit pakai yang ini ya kemudian yang terakhir ada solder yang kalau matanya lebih kecil kalau di ini merknya banyak setelah waktu dapet merek yang ini merek GTD dan harganya pun kisaran sama sekitar Rp40.000 ya yang membedakan apa membedakan ini ternyata kecil kalau di di merknya ini ini 40 Watt juga sama temen-temen 40 Watt yang membedakan ialah lebih kecil kemudian elemennya lebih pendek kalau di online biasanya itu tipenya tipe 936 936 tuh elemen atau seramiknya lebih pendek karena pasangannya dia tutupnya pendek tabungnya pendek dan untuk yang mata soldernya ini bisa untuk area yang yang kecil-kecil ya yang kurus nih khusus nih jadi khusus untuk yang dimensi kecil-kecil saudaranya cukup pakai ini dan memang pendek ini bisa diganti ada yang model bengkok ya Nah masanya gampang kalau ini rusak bisa bisa diganti ada yang ada yang jual ceramiknya tapi saya agak awet asal nggak jatuh cara masanya adalah untuk penggantian ya ini kita buka ganti yang baru atau ganti yang bengkok pasang ya tinggal ada dorong yang ada drat ya ada mur ada bautnya cuman gini ini udah fungsi teman-teman jadi ini double drat ya di sini bisa dibuka sebenarnya yang depan dibuka tapi untuk penggantian mata-mata soldernya cukup buka tabung atas longsong ya namanya dan harganya pun nggak mahal jadi dari empat solder yang saya punya ini saya paling sering sekarang yang warna hijau ini karena ini adalah cepat panas kemudian awet matanya saya pakai mata yang ada ceramik dan waktu dapet merah yang pakai merk yang yang merknya agak bagus sehingga awet kemudian kalau untuk emergency dua ini saya kadang pakai karena buru-buru ngambilin sama aja tapi untuk cepat panas ini untuk nyoder rakitan sampai ini khusus yang rakitan yang kecil-kecil ini baru saya pakai karena ini sifatnya matanya kecil dia tidak punya mata yang sebesar dia tapi mata kecil banyak-banyak tipenya ada yang bengkok ada yang lurus ada yang apa ya tumpul sebenarnya yang saya pegang adalah mata yang runcing ya mungkin itu buat teman-teman yang pemula kadang bingung pakai solder yang apa nggak usah cari yang mahal ini sekitar 30-40 ribu banyak pilihan ini sampai sekarang masih murah dan 20 yang lalu sampai sekarang masih kepakain ya jadi ini buat teman-teman pemula khususnya yang bingung mencari solder nah ini adalah sebagian dari merek-merek yang ada di pasar dan yang ini bisa untuk referensi buat teman-teman semuanya dan dari saya mungkin itu terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh